Kasus Vina makin liar, Mel-Mel dan Lina saling tuduh. Pemirsa sekalian, menyusul ditangkapnya DPO kasus Vina Cirebon yaitu Pegi Setiawan alias-Pegi alias Perong bukannya kasus makin terang melainkan makin liar. Tidak sedikit netizen yang tidak percaya bahwa Pegi adalah pelaku kasus Vina yang selama 8 tahun ini hilang lenyap di telan bumi. Di kanal Jejak Bakpaker diunggah video dengan judul saksi kunci Vina Cirebon, pakai tanda tanya, kesaksiannya bikin merinding tonton sampai selesai. Pada video itu disebutkan seseorang bernama Mel-Mel yang saat ini sedang dalam perlindungan tim Hotman Paris. Mel-Mel memberikan kesaksiannya tentang peristiwa yang terjadi pada malam itu. Dia menyebutkan bahwa pada malam kejadian itu Linda sedang bersama dengan dia. Mel-Mel juga menyebut bahwa malam itu Linda selalu mengetik chat saat dibonceng. Mel-Mel juga menyebut ada info dari teman Linda bahwa Linda suka sama Eki. Kronologi selanjutnya pemirsa, kita ketahui bahwa saat Linda bertemu tim Hotman Paris itu Linda kerasukan Vina lagi. Saat dalam kerasukan Vina, Linda menyebut bahwa Mel-Mel adalah pelaku yang ikut memukul dan memerkosa Vina. Gubrak Liar tidak pemirsa Jejak Bakpaker bilang Mel-Mel sedang dalam perlindungan tim Hotman Paris. Di dalam video itu pun Jejak Bakpaker juga menyebut Linda dalam perlindungan tim Hotman Paris. Ini bagaimana Mel-Mel dan Linda yang sama-sama berada dalam perlindungan tim Hotman Paris ternyata kesaksiannya akan saling menuduh. Mel-Mel menyebut Linda dalam keadaan sadar saat diwawancarai Jejak Bakpaker sedang Linda menyebut Mel-Mel saat kerasukan. Pemirsa sekalian, tentu saja kesaksian orang kerasukan bukanlah kesaksian. Kesaksian haruslah diberikan dalam keadaan sadar. Orang yang memberi kesaksian haruslah orang yang memenuhi syarat formil. Salah satu syarat formil itu adalah cakap hukum, kecuali undang-undang menentukan lain. Orang kerasukan tentu saja tidak memenuhi syarat formil itu apabila bersaksi di depan pengadilan dalam keadaan kerasukan. Kalau bukan di depan pengadilan ya bolehlah kita anggap mungkin orang itu sebenarnya mengalami tekanan psikologis yang membuatnya kehilangan kesadaran. Pemirsa sekalian, Kombor TV tidak akan menyimpulkan tetapi memilih mengikuti kasus Vina Eki ini sampai jatuhnya vonis pengadilan nanti. Dia lagi di masa perlindungan saksi kan dari timnya Bang Hotman. Gue ingat dari omongan ini tadi tuh yang dia masih dalam perlindungan baik ya dari si Bang Hotman Paris ya. Kemarin kan teman-teman gue sempet ngasih tau kan keberadaan Linda itu dimana. Gue sempet bahas juga tuh Bang tapi gue gak sebut. Apa tuh? Gue gak sebut Linda ini dalam pengawasan baik itu dari pihak mana. Oh tapi gak apa-apa gue sebut ya. Tadi aku udah kembut. Dari pihak Bang Hotman Paris. Oh dia ikut-ikutan juga suara satunya. Tidaklah lagi itu suaranya minta keterangan ke dia. Itu beda pasti dia berbelit-belit. Dia yang nak kering. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Itu pengurin, itu pengurus. Disitu Pina sempat gelisah itu. Kang biar Vina goncingan sama Kang ajalah pulangnya. Biar si Linda sama Eki. Tapi mereka berdoakan berdebat. Kenapa begitu? Kan awalnya kita berdua katanya. Nah itu saya bilang udah gak usah ribut. Nah sembarang aja yang mana mau ikut. Saya berapa gitu sama si adik Eki kan. Nah dalam itu ada beberapa motor itu lewat gitu. Dia lewat dan rakin Eki. Nah si Eki ini ngomong. Kang. Itu Kang. Kawan-kawannya si Eki. Tapi saya ingin kan gak kenal sama si Eki yang mana. Posisinya saat itu. Jadi. Ah gak apa-apa deh. Kita lanjut aja. Wah itu. Si Linda ini memang dari awal itu memang sudah ngetik HP terus. Di atas motor itu memang sudah ngetik HP terus. Entah siapa yang dihubungin. Nah itu ya. Kita lanjut atau jalan ini. Setelah lanjut jalan ini. Pas motor sudah lewat kan. Yang tadi itu saya bilang. Kawan-kawannya Eki sudah lewat itu. Si Eki ngomong. Ya gak apa-apa deh. Aman aja. Itu kami lanjut. Jadi akhirnya ini kami lanjut nih mas. Jalan. Rencana schedule-nya kan memang masih mau jalan-jalan ya. Karena berhubung mak. Kami sudah jalan itu. Kita tuh ngelewatin. Tongkrongan. Kayak yang gak salah itu tongkrongan anak motor. Cuma saya gak tau lah anak motor dari mana kan. Karena sih kan saya diluar dari pada geng motor. Itu si Linda. Eh si Pinah. Ngomong ke Linda. Kita bilang Pinah. Kita pulang aja yuk. Udah. Mau malam juga sudah nih. Udah. Udah. Udah mau jam 11. Udah bilang begitu. Ya akhirnya saya bilang. Iya. Ya tuh neng. Kita pulang. Kita bilang begitu kan. Tuh kita pulang. Di jalan-perjalanan pulang ini. Saya sudah ngomong sama si Eki. Dek. Nanti. Sehingga dulu beli bensin ya. Misalnya bensinnya Ake mau habis nih. Jadi akhirnya kami singgih nih. Yang singgih tuh saya sama Linda. Si Eki sama Pinah ini lanjut terus. Tuh. Saya bilang kenapa itu kok Eki. Jalan terus. Tak suruh si Linda hubungin si Eki. Saya bilang kita hubungin Eki tuh. Telepon. Jangan dulu pulang. Sebelum kita datang. Saya pikirkan sudah mereka ini. Menuju rumahnya Pinah tuh. Jadi maksud saya itu. Nunggu di rumah Pinah. Maksud saya kalau memang dia sudah duluan sampai. Jadi ya kan. Udah saya telpon nih. Katanya gitu. Udah saya chat katanya. Nggak diangkat nih saya telpon. Mungkin masih dalam perjalanan. Nah ya sudah. Kalau gitu kamu chat aja si Eki. Atau si Pinah. Bilangin nanti kalau sudah sampai di rumah. Jangan langsung pulang duluan. Tunggu. Akang gitu. Baru pulang sama-sama. Ya jadi akhirnya. Pulang lah saya ini mas. Ya pas itu tuh saya langsung ngantar Linda ini. Pulang ke rumah mas. Nah pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah. Saya tanya lagi loh. Kok si Eki sama Pinah kok belum sampai ya. Coba ditelepon. Saya telpon. Nggak diangkat. Berapa kali saya telpon nggak diangkat. Linda ini langsung masuk. Setelah dia masuk rumah. Saya putar. Putar balik tuh. Putar balik. Saya keluar. Suhajan raya itu. Saya putar-putar nih cari. Kemanaan sih si Eki nih. Kok nggak diangkat-angkat nih. Perasaan nggak enak. Akhirnya saya ketemu tuh. Sama temennya si Eki. Dia bilang begini. Kang. Susul si Eki. Ke jembatan play up itu. Dia bilang. Susul Eki di jembatan apa. Ketiba di malam itu. Dia bilang. Si Eki sama kawan-kawannya tuh. Mau berantem tuh. Mau kasih pelajaran ke Eki tuh. Akhirnya saya nih. Panik kan. Langsung lah saya nih. Langsung meluncur. Ke lokasi tuh. Sebelum sampai di jembatan tuh. Saya tuh. Lewatan ini. SMP 11. Di SMP 11 tuh. Saya taruh motor tuh. Saya taruh motor. Saya lihat tuh. Mereka tuh. Di dalam. Saya juga nggak berani untuk masuk ke dalam. Karena ini. Pina sama Eki. Ini sudah dipukulkan gitu. Itu ada warung yang masih. Buka ya mas. Yang nggak buka full. Maksudnya itu. Sudah mau tutup lah. Di situ tuh. Ada laki-laki mas. Saya ajakin untuk masuk ke dalam. Nggak berani. Nah. Dia nggak berani masuk ke dalam. Akhirnya saya lah. Memberanikan diri. Ngedap-ngendap. Ngedap-ngendap. Akhirnya. Mereka tuh. Ya. Ya. Mas. Jadi. Pas. Setelah saya sudah ngendap-ngendap. Saya melihat itu penyiksaan. Di sebelas orang itu mas. Semuanya tuh. Ya itu. Nganupinah itu mas. Saya mau. Mau maju. Tapi saya nggak berani. Apa nanti saya jadi yang ketiganya. Saya bilang begitu kan. Kalau. Egi. Eh. Si Egi. Di lokasi itu juga. Sudah nggak. Itu lah. Nggak bisa ya. Ditolong. Jadi. Setelah Pina selesai digituin. Mereka bawa lagi nih. Bawa. Ke jembatan itu. Nah. Di situ. Mereka. Taruh. Egi dan. Pinaya. Setelah mereka. Pergi tuh. Setelah mereka pergi tuh. Saya ngampirin. Saya sempet tuh. Megang si. Pertama tuh. Saya megang. Egi ya. Di situ. Memang sepi. Sepi itu lah mas. Akhirnya saya tuh. Megang Egi. Saya. Perek saya Egi. Nggak ada memang. Sudah bergerakan. Jadi. Saya pindah ke Pina. Pina ini kan. Sudah. Sebagian. Bawahnya kan. Saya yang terakhir. Terakhir nutupin. Si Pina pake baju. XTC itu. Saya yang nutupin terakhir itu. Itu Pina masih. Ngerespon saya itu. Pina masih. Pernapas. Masih ibaratnya membuka mata lah. Saya sempat bilang. Maaf neng. Akang. Terlambat datangnya. Ada salah satu temannya. Linda itu. Ya. Cewek juga. Ternyata si Linda ini. Suka sama si Egi. Tapi si Egi. Nggak merespon gitu ya. Yaitu. Cerita cinta monyet mereka lah. Ceritanya mas. Saya kan nggak. Menuju ke situ hari itu. Jadi. Ada nih. Teman saya nih. Ya pokoknya adalah. Dose saya sebut ya. Dia ngomong. Terakhir yang malam itu. Ngasih tau. Ke Egi. Bahwa. Pina dan Egi itu. Akan ngelewati situ. Itu sudah di setting. Sudah di setting sama si. Dinda ya. Itu sudah di setting sama Linda. Jadi malam itu. Si Linda lah. Yang memberitahu. Egi. Bahwa si. Pina. Lagi bersama si Egi. Setelah itu. Setelah itu. Setelah itu. Beberapa hari ini ya. Oh. Bapak hari ini tuh. Saya langsung hilang. Disitu. Pina menyebutkan. Pina menyebutkan 12 orang. Bukan 11. 12. Kenapa Pina menyebutkan 12. Karena Pina taunya yang ada di TKP. Bukan yang di luar di TKP. Kalau untuk yang delapan tersangga itu. Sudah saya pastikan. Iya mas. Gak ada yang katanya salah tangkap. Bukan yang di luar di TKP.